Intro Salam sejahtera Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak, Ibu, Saudara, hari ini mari kita puji Tuhan Hari Senin 28 Agustus 2023 Kita awali dengan bernyanyi Intro Salam sejahtera bagi kita semuanya Bangian mirohan Padahal memusui Kasian midebatan Kau Kristus uluki Tuhan Kita bersatu dalam doa Bapak Surgawi Terima kasih di pagi ini Kau cerahkan bagi kami berkat yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami satu hari yang baru Berkati kami Karena firmanmu akan memberangkatkan kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara Firman Tuhan untuk kita hari ini Tertulis dalam Amsal 14 Ayat 26 Dalam takut akan Tuhan Ada ketentraman yang besar Bahkan ada perlindungan Bagi anak-anaknya Biar mida jahubadu partano batuana tugu Laus gabi hafruusan Diakka anakna do hibana Demikian firman Tuhan Saudara-saudara Yang terkasih dalam Kristus Yesus Amsal 1 ayat 7 Berkata Takut akan Allah Adalah Permulaan Pengetahuan Dengan dasar takut akan Tuhan Akan memimpin kehidupan kita Untuk melakukan yang benar Apa yang baik Apa yang dikehendaki Oleh Tuhan Ketika kita melakukan semuanya itu Ada ketentraman Ada ketenangan Di dalam jiwa Namun Apabila kita Tidak takut lagi Kepada Tuhan Maka Kita akan melakukan Kejahatan Kita akan melakukan Ketidakadilan Ketidakbenaran Di hadapan Tuhan Dan ingat Saudara-saudara Itu akan mengakibatkan Kegelisahan Di dalam hati kita Ada dua Pokok dalam hal ini Mana yang akan kita pilih Dan saya kira Tujuan hidup kita adalah Bagaimana Kita hidup Dengan tentraman Apakah ada ketentraman Dalam Kehidupan kita Hingga saat ini Bapak Ibu Tentu Ketentraman itu Tidak akan ada Jika Kalau Tidak Dekat dengan Tuhan Dalam Masmur 62 dikatakan Hanya dekat Allah Saja aku tenang Daripadanya lah Pertolongan Datang Hanya dekat Allah Saja Aku tenang Itu yang dikatakan Oleh Pemasmur Dimana Pemasmur Dalam hidupnya Ketika dia dekat Dengan Tuhan Ketika dia melakukan Apa yang dikeindah Tuhan Apa yang benar Dia dekatkan Tuhan Perasaannya Hidupnya Ada Ketenangan Demikian juga dengan Kitab Amsal Tentunya Raja Salomo Mengajak Setiap Orang percaya Agar Hidupnya Berada di dalam Ketentraman Walaupun Dunia ini Berada di dalam Kekecauan Berada di dalam Suasana Yang begitu Luar biasa Mengantam Kedamaian Kehidupan kita Tetapi apabila kita Tetap melakukan Apa yang dikeindahkan oleh Allah Ketentraman itu Akan ada Saudara-saudara Pirman Tuhan lah Yang menjadi Cerminan bagi kita Pirman Tuhan lah Yang mengajak kita Melakukan Apa yang Baik di hadapannya Dan Pirman Tuhan itulah Yang menjadi Senjata bagi kita Pirman Tuhan itulah Yang menjadi Penopang Dalam kehidupan kita Menghadapi Godaan Cobaan Dan sebagainya Selamat menikmati Hidup Tentram Hanya takut Dengan Tuhan Amin Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih atas Firmanmu yang telah Menyapa Kehidupan kami Di hari ini Hanya dengan Takut akan Tuhan Akan membawa kami Melakukan kebenaran Melakukan keadilan Dan apa yang Dikeindaki Tuhan Dan upah kami Adalah Ketentraman jiwa Ketentraman betin Ketentraman hidup Terima kasih Tuhan Biarlah kami Umatmu Tetap berada Di dalam Naungan Dalam Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Ibu Telah beribadah Dengan Gereja KBP dan Pasar Di Renungan Pagi hari ini Kami mengucapkan Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Shalom Terima kasih Tuhan Tuhan Allah setaku Siapa lawanku Berdoa dengan rohanku Menjauhkan musuhku Ku dikasihi Setiap beriman Datangku pencobaan Jiwaku tak pentang Terima kasih Tuhan